Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fajar di channel Sukintul Oke, di dunia pergensinan beberapa hari ini ada kabar yang cukup mengembarkan mengenai jumlah sales atau penjualan dari Kokomi ini cukup buruk bahkan yang terburuk dari semua karakter Genshin Limited yang selama ini sudah muncul lebih rendah dari Yoimiya dan juga lebih rendah dari Cilde Nah, bagaimana sikap saya sebagai ketua sales Kokomi Indonesia? Penasaran? Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya Oke, sudah banyak yang memberikan data bahkan ada juga kanal-kanal informasi dalam negeri yang sudah membahas mengenai tidak lakunya Kokomi dan juga data penjualan Sudah banyak yang membahas ada beberapa sebab mengenai turunnya atau rendahnya sales dari Kokomi Satu, karena sebelumnya adalah karakter Raiden Sogun Oke, disclaimer sebelum saya lanjutkan video Video ini tidak untuk teman-teman yang F2P karena F2P sama sekali tidak menambah revenue ya karena revenue itu didapat dari yang top up kalau nggak top up nggak ngefek di sini Oke, saya akan membahas orang-orang yang low spender dan pause aja Oke, jadi baik yang low spender maupun yang high spender kalau pause nggak usah mikir, pasti langsung digaca ya yang low spender lah atau mid spender sebutannya meskipun mereka punya uang untuk top up, pasti masih banyak pertimbangan dan juga uang mereka terbatas, termasuk saya termasuk saya uangnya terbatas jadi sudah banyak yang mengerahkan segala resource-nya baik yang resource real life ya maupun resource yang selama ini mereka kumpulkan itu untuk Raiden Sogun yang begitu dinanti-nanti dia wave-webel dan juga seorang arkon dan Miho-Yo memang prepare dia begitu luar biasa sehingga penjualannya bisa sangat meningkat yang mana banyak resource dari para traveler itu sudah terpakai untuk Raiden Sogun kemudian ada kemungkinan juga karena banyaknya bocoran mengenai karakter yang akan muncul di update patch selanjutnya atau 2.2 dan selanjutnya itu katanya banyak yang karakter riran yang selama ini teman-teman tunggu teman-teman traveler tabung baik primo dan resource-nya kemudian yang terakhir yang juga mempengaruhi banyak orang adalah mengenai kit dari Kokomi yang kurang kurang dalam seorang karakter bintang 5 untuk saat ini di dunia Genshin Impact yang dimana dia itu healer namun kitnya itu adalah ke arah DPS dan itu selfish DPS seperti ultinya yang selfish kemudian konstelasinya juga tidak arahnya ke Demik tidak semua kitnya itu ke arah healer nah apakah ini formula baru atau algoritma baru dari MiHoYo mengenai karakternya yang selama ini kita mau nyari artefak ya apa namanya harus ada crit rate harus ada crit Demik yang mendewan-dewakan crit Demik ya itu gak berguna sekarang di Kokomi yang berguna adalah yang ada HP persen dan juga yang ada APK persen juga ada mungkin elemental mystery yang masih berguna untuk elemental reaction ya jadi ini sebuah apa namanya formula baru dari MiHoYo tidak membawa karakter sudah tidak melihat lagi dari crit rate dan crit Demiknya saya user Kokomi ya merasakan tidak ada crit rate dan crit Demik maka setiap pukulan ya hitnya itu sama tidak dipengaruhi oleh crit rate dan crit Demik ini hal baru menarik oke jadi hal itulah yang menjadi apa namanya beberapa player yang masih memandang git yang Lost Pender itu tidak begitu tertarik dengan Kokomi oke hal ini menjadi tantangan bagi kita yang mempromosikan karakter Kokomi ataupun sebagai hotel creator yang mengenalkan sosok Kokomi bahkan saya sendiri pun sebagai ketua sales Kokomi Indonesia masih juga bereksperimen terhadap bagaimana ngebuild Kokomi mengenai potensi tersembunyinya kalau teman-teman tahu di konstelasi terakhir Kokomi ya konstelasi bukan apa talent yang minus crit rate itu dinamai flawless strategy atau strategi tanpa celah itu juga masih ingin saya bongkar apakah dengan minus crit rate 100% ya tapi healing bonus naik 25% itu ada sesuatu yang tersembunyi yang powerful ini masih uji coba kalaupun nanti tidak ketemu ya sudah saya memang mendedikasikan diri untuk mengeksplore potensi dari Kokomi nah saran saya kepada teman-teman yang sudah dapat Kokomi jangan down terhadap berita ini ini adalah berita pendapatan pendapatan bagi teman-teman yang top up kalau itu tergantung dompet masing-masing dan pertimbangan masing-masing kalau emang teman-teman suka dengan karakter Kokomi mari kita eksplorasi bersama-sama bahkan kita sharing mungkin ada yang sudah menemukan rahasia dari Kokomi ataupun menggaca Kokomi karena tertarik dengan karakternya entah voice actornya atau karena desainnya karena waifu ya tetap dalam motivasi itu jangan terpengaruh oleh yang lain jadi tetap semangat bagi yang menggaca Kokomi dan sudah dapat Kokomi atau gak sengaja dapat Kokomi ya di build karena memang secara umum banyak yang gak suka dengan Kokomi tapi mari kita bereksperimen terhadap Kokomi oke itu saja pendapat saya sebagai ketua asosiasi Saleskokomi Indonesia saya Ahmad Fajar pamit undur diri sampai jumpa di konten selanjutnya bye bye